Hai YouTube kali ini gua mau ngasih jok lo cara main Genshin Impact di browser ya cuman bermodalkan browser bawaan Windows yaitu Microsoft Edge lo juga bisa pakai browser Chrome kok dan sedikit extension yaitu Urban VPN lo udah bisa main Genshin Impact di browser lo tanpa harus menginstall apa-apa gitu pada video sebelumnya biasanya buat akunnya di pentanet ya sekarang gua bakal buat akunnya di softbank ya karena soalnya pentanet paketan basicnya malah berbayar gitu ya terus dikurangin waktu sesinya jadi 30 menit dibandingkan di provider lain kayak di softbank ataupun di Nvidia itu waktunya masih satu jam per sesi ya jadinya pentanet udah nggak layak lagi buat yang mainnya di plan gratisan soalnya 30 menit ya kurang aja gitu oke di video kali ini gua mau ngasih tunjuk lo cara buat akunnya yang buat yang nggak ngerti bahasa Jepang dan terus pakai VPN apa dan countrynya apa gitu ya langsung aja ke inti videonya pertama-tama buka browser andalan lo gua disini bakal pakai browser bawaan dari Windows ya kan sesuai dengan judul videonya lo juga bisa pakai Google Chrome ya eh gua bakal buka ya buka browsernya nah ini Microsoft Edge ya lo tinggal ketik disini ketik webstore ya terus enter nah lo tinggal pilih ini yang paling atas ini ya yang paling atas nih Chrome webstore klik terus suri toko lo tinggal ketik disini urban VPN ya terus enter nah ini yang paling atas ini lo tinggal klik aja terus tambahkan ke Chrome terus disini tinggal add extension aja ke extensionnya udah muncul ya eh lo tinggal ini nih ya nah biar lebih gampang aja gitu aksesnya lo tinggal show in toolbar ini nih mata ini lo tinggal klik mata ini nih nah nanti si si urban VPN ini bakal muncul di halaman browser lo gitu pas buka browser langsung buka VPN gitu jadi ya jadi lebih gampang aja gitu dan disini buka VPN nya terus ini I agree terus karena gua akan buat akun di softbank ya itu 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 tuh provider eh di Jepang ya itu tuh provider javasnow di Jepang karena itu tuh di Jepang jadinya pake VPN dengan country Jepang ya Jepang yang ini nih Jepang tinggal tunggu sampai connect nah kalau udah connected to Japan lo tinggal ketik play lo tinggal buka aja lagi di deskripsi ada itu lo tinggal buka address ini nah yang ini nih lo bisa tambahin ini tuh ke 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 halaman lah ya sini eh gfn terus di sini lo tinggal pastiin urlnya terus tambahin nah udah ada gfn disini lo tinggal buka aja ya pastikan ini VPN nya masih masih terhubung ya masih terhubung dengan eh server Jepang disini lo tinggal login ya yang pencet login ini login with your javasnow provider nah ini yang paling atas nih yang softbank nih lo tinggal klik yang softbank ini jadi buat lo yang nggak ngerti bahasa Jepang lo ikutin aja lah step-step gua disini eh tombol pendaftaran ada di bawah sini ya kan ini artinya daftar lah ya pendaftaran lo tinggal klik yang ini dan lo disuruh masukin email asli lo ya ini tentunya email asli lah yang ini tuh bakal disuruh verifikasi gitu kan eh setelah ini lo centang ini terus lo klik yang ini nih yang ini suruh gulier apa ya gulier ah eh syarat dan ketentuan lah pokoknya lo tinggal scroll aja scroll sampe mentok ya kan ini udah mentok mentok ya ini tinggal silang terus otomatis eh tombolnya bakal berubah jadi hijau gini ya dan disini lo tinggal klik aja yang warna hijau ini nah kira-kira kayak gini lagi disini tuh eh dimana lo disuruh masukin username disini password ini disuruh masukin tanggal lahir ini tahun ini bulan ini tanggal ini email email lo terus ini juga disuruh masukin email dua kali lah ya disini lo tinggal centang yang ini ya centang ini terus klik yang ini nih klik ini terus gulier sampe mentok ya sampe bawah gulier sampe bawah oke mentok ini udah mentok ini udah ya udah warna hijau gini lo tinggal klik selanjutnya ini langkah terakhir ya lo klik konfirmasi aja dan ya akunya udah berhasil lo buat ya terus lo balik lagi ke sini ya kan ke tab yang tadi selanjutnya lo masukin username lo yang tadi lo buat ya terus masukin passwordnya juga dong setelah ini lo tinggal klik klik tombol warna hijau ini nah almost done udah nih masukin tanggal lahir lo terus ini nggak usah dicentang ini nggak usah dicentang terus submit aja eh nah ini udah login ya kan oke disini gue udah login dengan akun yang tadi gue buat ya kan eh selanjutnya lo tinggal ke setting setting geforce now nya disini ada garis tiga ya kan garis tiga lo tinggal klik di sini ada settings ya setting terus disini ada server location ini lokasi server lo tinggal eh bisa juga auto sentral ini sentral paling lancar lah ya paling pingnya paling rendah lah ya pingnya paling bagus terus gue disini pilih sentral ya terus disini ada streaming quality nah streaming quality ini ya kan buat lo yang pakai kuota user kuota lo bisa kita turunin si max bitrate ini eh sampai terendah ya ini paling rendah 5 Mbps terus eh setting resolusi paling rendah terus 30fps dan ya ini eh perkiraan satu giga per jam lah ya ini udah paling mentok rata kiri lah ya ini udah paling rata kiri terus 30fps 5 Mbps udah ini eh kalau buat yang hemat-hemat kuota lah ya yang eh mingguannya itu eh beli kuotanya dikit eh buat yang pakai wifi buat yang pakai internet rumahan lo bisa pakai resolusi yang pas di layar lo gitu nah disini gua setting eh resolusi yang pas sama layar monitor gua gitu bisa pakai 60fps buat yang pakai wifi ya lah ya nah ini perkiraannya 5 Giga per jam not recommended buat orang yang mainnya pakai kuota disini eh speed internet gue eh lumayan sih lumayan eh buat speed internet yang 30 Mbps lo bisa setting bitrate nya 10 Mbps lah ya 10 Mbps setelah ini lo udah siap lah ya udah siap mainin game Genshin Impact nya gitu oke disini ada gamenya game Genshin Impact nya terus lo bisa tambahin ke library ini udah ada di library ya kan ya oke tinggal tinggal klik play aja nah ngantri ya kan ngantri 225 orang ini eh estimisasi eh bakal memakan waktu sekitar 10 menitan lah ya 10 menit eh tunggu-tunggu aja gitu ini VPN nya eh dipastiin pastiin VPN nya masih aktif ya eh selagi lo ngantri gitu lo pasti ngerasa boring ya kan kalau ditunggu terus eh bosen gitu eh lo bisa nonton YouTube dulu ya nonton YouTube lo pindah eh pindah-pindah tab gini kan ini gak masalah gitu antriannya masih berjalan eh gak kayak di Android gitu kan kalau kalau keluar aja gitu kalau pindah aplikasi itu bakal eh keluar dari antrian ya kan kalau kalau di ini kalau di browser nggak misal ini lo nah nanti eh 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 lo lagi scrolling scrolling gitu kan nah itu otomatis eh bakal ada notifikasi dari GeForce Now nya eh lo tinggal eh kembali lagi ke tab yang tadi terus eh VPN nya eh matiin ya matiin VPN nya ya tinggal matiin aja VPN nya terus eh continue selanjutnya lo eh login hoyo first ya di sini ya gak bisa google sih basically eh Genshin Impact itu kalau di PC ya gak bisa google gitu banyak ingin nanya juga gitu ya lo bin dulu akun google lo ke hoyo first ya itu ada tuh akun mihoyo.com setelah masuk game biasanya gua eh ganti bahasa oh ini oh ini voice over nya masih bahasa inggris ya biasanya gua ganti bahasa ganti voice over juga gitu kan terus ya grafik ya pasti rata kanan setelah ini gue bakal sedikit menunjukin ke lo kalau waktu sesinya abis apa yang harus dilakukan gitu setelah waktu sesinya mau berakhir jangan khawatir lo masih bisa mainin gamenya ini ya tunggu sampai abis dulu ya kan nah lo otomatis bakalan keluar nah setelah ini lo ya nyalain lagi VPN nya terus ya mainin lagi aja gamenya gitu ya seperti biasa ngantri lah ya setelah masuk in game lo tinggal matiin lagi aja VPN nya lo lakuin aja lah step-step yang gue udah bahas tadi gitu ya nanti juga lo terbiasa gitu ya setelah ini ya udah lo main lagi aja gitu eh gue udah ngan dulu ya dan ya see ya gitu ya pula .. pin 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 pin